Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel kita Alam Luzfi oke jadi di video kali ini aku mau mau nge-review salah satu hewan yang emang biasanya kalian temui juga di jalan-jalan kalau kalian lagi jalan nih di motor biasanya ada yang suka lewat nih kayak jalan di perkampungan gitu atau di gang-gang kan suka ada tiba-tiba lewat tuh hewan oke kali ini aku bakal bahas tentang hewan yang itu kira-kira hewannya apa nonton terus videonya sampai selesai oke jadi hewan yang aku maksud disini adalah bunglon taman atau yang biasa kita kenal dengan kolotes unicolor nah kalotes unicolor ini atau bunglon taman ini adalah spesies reptil dari jenus kalotes dan termasuk ke dalam keluarga agamidae atau hewan-hewan seperti kadal-kadalan oke jadi ternyata teman-teman kita kan sering banget nih nemuin dia di taman-taman terus juga di sekitar rumah-rumah kalian kayak di perkebunan gitu atau mungkin kalian pernah nemuin juga di jalan kepada saat kalian jalan raya terus tiba-tiba ada melintas gitu kan nah ternyata hewan satu ini atau si bulan taman ini bukan asli dari Indonesia nah hewan peliharaan ini diperkirakan berasal dari dataran Asia nah penyebarannya itu cuma sampai di Thailand doang ya di dataran Asia itu nah ada pun dia kenapa dia ada di Indonesia udah sering kita temuin di Indonesia maksudku itu pertamanya dari kayak teman-teman yang kayak meliharanya melihara si raptor satu ini nah dia tuh melihara nah gak tau asal-usulnya tiba-tiba mungkin dia melepas atau mungkin terlepas gitu aja makanya dia udah mereproduksi di alam liar secara alami seperti itu teman-teman aku ada hewannya ntar aku liatin makanya kalian sering nemuin di sekitar sekitar rumah kalian atau mungkin di taman-taman juga kalian sering nemuin karena dia udah berreproduksi secara alami di seluruh di Indonesia ini di pulau Jawa ya teman-teman dan karena si hewan bunglon karena si reptil yang satu ini atau bunglon taman ini adalah keluarga dari agamidaya juga berarti makanannya juga adalah serangga atau yang biasa kita sebut dengan insectivora nah serangganya seperti jangkrik ulot hongkong ulot jerman pokoknya yang serangga-serangga yang sering ditemuin di alam lehar kalau kalian leharnya juga bisa ngasih jangkrik terus juga bisa ngasih ulot hongkong ulot jerman yang gampang kalian temui aja oke nah kira-kira kalau kalian mau melihara si hewan satu ini perlu enggak sih aku bikin tips cara memeliharanya kalau kalian perlu kalian komen di bawah ya ada pun teman-teman karakteristik dari bung lentaman ini yaitu lebih agresif dibandingkan dengan si iguana jadi dia lebih jampi lebih lebih jampi atau lebih agresif itu daripada iguana kalau iguana kan masih bisa kita handle kayak gitu gitu ya jadi ini lebih agresif daripada si iguana kemudian si bung lentaman ini memiliki ciri fisik juga sama seperti iguana kalau kalian bisa lihat bentukannya ya nah namun ukurannya ini lebih jauh lebih kecil daripada iguana ya teman-teman terus juga si bung lentaman ini suka hinggap di pohon di ranting-ranting bahkan di rumputan yang biasa kalian ketemuin sedangkan ciri-ciri tubuhnya ini berwarna gelap kecoklatan dan dapat berubah warna jadi yang dapat berubah warna itu bung lentaman ya teman-teman bukan iguana ada pun perubahan warnanya ini terjadi biasanya dilakukan saat musim kawin berjemur atau bahkan dalam keadaan terancam ukuran bung lent ini yang jantan biasanya lebih besar daripada yang betina pada saat musim kawin pada bagian dagunya yang jantan bung lent jantan akan berwarna lebih gelap dibandingkan dengan betina nah panjang dewasa bung lentaman ini sekitar 30-45 cm dari ujung kepala sampai ujung ekor yang didominasi ekornya lebih panjang dari ukuran tubuhnya ya teman-teman bung lentaman ini akan berkembang biak pada saat usia mereka mencapai 1 tahun kemudian biasanya kalau misalkan si betinanya ini mau bertelur nah si bung lent betina ini turun ke bawah atau turun ke tanah dan menggali lubang untuk menaruh telur-telurnya itu nah apa namanya telur yang dihasilkan si betina ini biasanya 2 atau 3 butir telur ya teman-teman tapi ada juga di artikel yang bilang 10-20 butir telur nah aku juga belum tahu betul ya jumlahnya biasanya berapa kalau misalkan ada yang udah melihara terus ada yang udah nge-breed kayak gitu ya nge-breeding coba komen di bawah kira-kira berapa sih telur si bungon taman ini biasanya dia bertelur jumlahnya berapa gitu setelah 6-7 minggu biasanya telur telur yang dikeluarkan oleh indukannya ini akan menetas nah itu jarak waktunya itu 6-7 minggu ya sampai si baby-baby baby-baby bungon taman ini menetas oh ya teman-teman jika kalian ingin memelihara bungon taman ini atau sebelum kalian melihara bungon taman ini alangkah lebih baiknya kalian memahami atau mendalami karakteristik si bungon taman ini terlebih dahulu karena kenapa karena yang aku ketahui si bungon taman ini termasuk hewan atau leper yang sangat lemah ya teman-teman dia tuh mudah mudah banget stress terus pokoknya lemah banget lah nah biasanya kan kalau hewan-hewan yang lain seperti ular terus juga iguana kan sering banget kita elus-elus nah kalau hewan yang satu ini atau si bungon taman ini alangkah lebih baiknya kalian jangan keseringan mengelus-elus si reptil taman ini dia emang suka digendong atau suka diangkat-angkat gitu cuman kalian jangan sering mengelus-elusnya karena kalau misalkan kalian sering ngelus-elus gitu dia akan kayak ngelemahin tubuhnya gitu nah itu kadang bisa ngebuat dia stress kalau udah stress kan dia udah enggak apa namanya enggak mau makan atau dan lain sebagainya kan nah itu memungkinkan juga akan membuat dia mati itu jadi intinya kalau misalkan kalian mau melihara nih mau melihara alangkah baiknya kalian pelihara atau beli yang masih baby-nya kalau misalkan kalian beli atau kalian dapetnya yang kayak nangkepan yang udah gedenya itu akan lebih sulit atau lebih akan lebih sulit untuk kalian handle termasuk apalagi dan juga biasanya lebih mudah stress karena kan biasanya dia di luar kalau misalkan yang gedenya ya om dewasanya biasanya dia di luar lari-lari terus kalian pelihara dengan keadaan kandangnya yang maksudnya yang enggak sesuai sama yang biasanya dia itu akan lebih membuat si hewan ini stress dan akan mati jadi intinya pelihara yang masih baby aja yang masih baby banget jadi kalian bisa handle-nya terus juga saran aku sih kalau misalkan kalian memelihara hewan ini hewan ini paling kalau udah yang gedenya ya biasanya cuma bisa buat pajangan di rumah aja enggak bisa kalian teng-teng-teng atau kalian bawa-bawa keluar atau lagi ada kayak event atau kumpul-kumpul kali itu enggak bisa kalau udah gedenya ya kalau kalian masih baby banget ya itu bisa kalian atur bisa kalian handle lagi jadi itu teman-teman jadi intinya perdalami dulu ya karakteristik si bunglon yang satu ini oke aku udah panjang lebar banget nih kira-kira ada saran enggak tentang si hewan yang sepi ini mungkin kalian ada yang udah pernah melihara silahkan komen di bawah ya teman-teman oke teman-teman jadi sebelum aku tutup videonya aku mau kasih tau sama kalian dulu jadi aku punya jadwal upload video itu hari Senin sama hari Sabtu sama hari Sabtu nah dari kalian kira-kira ada request enggak tambahan hari gitu atau mau refresh hari apa aja silahkan komen di bawah aku sih udah gak jadwal nya sampai Sabtu tapi kalau kalian mau ada tambahan video buat upload lagi silahkan komen di bawah ya jangan lupa juga kalau suka sama video ini kalian like dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan video tentang hewan-hewan oke jangan lupa juga follow instagram alam bus terima kasih udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh